Intro Halo Sobat Michael, apa kabar semua? Pasti udah gak sabar ya mau masak-masak hari ini. Pagi ini saya akan berbagi resep untuk membuat snack brulee bomb. Yang pertama akan kita lakukan adalah... Kita menumis bawang bombay dan smoked beef sampai dia layu. Pakai minyaknya sedikit aja. Kita cuma butuh sekitar 1,5 sendok makan minyaknya. Kita tumis sebentar saja. Lalu kita sisikan. Kita pindahkan ke dalam mangkok. Dengan wajan yang sama kita tinggal menumis butter dan terigu untuk brulee-nya. Nah ini butternya harus benar-benar cair dan panas. Lalu baru kita masukkan terigu. Terigu ditumis dengan butter sampai dia berpasir. Lalu kita masukkan susu cair sedikit demi sedikit. Terus diaduk supaya gak menggumpal. Lalu kita tambahkan keju. Kita cuma perlu menambahkan merica. Merica bubuk. Dan kalau misalnya emang di rumah ada anak-anak mungkin mericanya agak dikurangi. Tapi kalau emang suka merica boleh agak ditambah jumlahnya supaya aromanya lebih enak. Nah setelah jadi pasta seperti ini, baru kita masukkan tumisan smoked beef dan bawang bombay tadi. Kita aduk rata. Nah ini udah selesai, tinggal kita tunggu dingin sampai dia bisa dipulung dan diisi dengan keju yang meleleh di dalamnya. Sambil nunggu dingin, saya akan menyiapkan bahan pelapis yaitu terigu. Lalu ada satu butir telur yang kita kocok lepas. Dan kita juga butuh tepung roti yang kasar, yang berwarna putih. Nah ini ketika sudah dingin, kita boleh ambil dikira-kira aja, lebih kurang 8 gram. Seperti ini. Lalu kita beri isian keju dan kita bulatkan. Setelah bulat seperti ini, kita masukkan ke dalam terigu, dibalur sampai rata. Lalu masukkan ke dalam kocokan telur, diratakan juga. Setelah itu kita masukkan ke dalam tepung roti. Nah dalam kondisi seperti ini, sebetulnya sudah boleh digoreng. Tapi supaya lebih set, sebaiknya disimpan dulu di lemari es lebih kurang 2-3 jam. Agar ketika digoreng, si tepung rotinya nggak lepas-lepas. Nah setelah warnanya kecoklatan seperti ini, kita bisa angkat. Kita tiriskan dulu. Nah untuk penyajian, bisa di-plating supaya menarik. Oh iya, brulebum ini enaknya disajikan dengan saus mayo-chisi atau mayonnaise plus sambal. Ditaburi dengan cabai bubuk yang kering. Jadi cocolannya, bisa mayonnaise, bisa sambal. Nah sahabat, sudah jadi nih brulebomnya. Cepat saji dan ramah keluarga. Wah, kayaknya ada yang mbak mau ngambil alia acara saya nih ini. Maaf ya, maaf ya. Nggak, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa mbak. Tapi santai aja, maklum aja ya. Sahabat saya yang satu ini emang rajin berbagi resep. Makanan enak, siap saji dan ramah keluarga. Terima kasih ya mbak Imbarga Prasiska. Sudah bersedia mampir ke rumah saya. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah dikasih kesempatan. Brulebum ini enaknya dimakan hangat-hangat. Jadi ketika dibelah ada sensasi bomb. Wah ada bomb yang situ, mantap. Ini dia nih, brulebum. Imbelda Prasiska adalah pegiat kuliner yang cukup menarik perhatian. Sejak membuka kelas memasak di kawasan Sentul, Bogor di tahun 2013, pesertanya terus bertambah. Bahkan di masa wabah virus corona, peserta kelas masak virtualnya bisa mencapai 100 orang, baik dari Indonesia maupun dari mancanegara. padahal awalnya, Imbelda juga hanya mengikuti kursus memasak selepas memutuskan berhenti kerja dari sebuah bank. Perempuan kelahiran Palembang 30 Desember 1972 ini pun sempat berjualan kue buatannya secara daring. Hingga akhirnya ia ingin berbagi ilmu baking and cooking. Tekadnya pun besar untuk menularkan virus kembali ke dapur. Itulah mengapa Imbelda kemudian membuka kelas memasak. Wow, ini sekarang kita coba kali ya. Boleh, boleh. Brulee bombnya gitu ya. Kita buka nih ya. Wow, mantap. Sudah jadi tertarik, kita cobain aja. Silahkan, silahkan. Panas. Mantap, mantap. Sekarang lanjutkan. Iya. Nah, kita lanjutin ya. Selain ada brule bomb ini ya, sahabat di rumah. Ini ada juga hasil kreasi dari Mbak Imelda ya. Ini apa nih, Mbak? Ini Korean cream cheese garlic bread. Oke, Korean cream cheese garlic bread. Oke, apa kesemuaannya ini nih? Jadi ini tuh street food-nya Korea. Iya. Jadi katanya konon di Gangnam Station sana ada bakery yang jual ini dan laku banget. Jadi akhirnya mendunialah itu si Korean bread ini. Nah, ada satu nih. Ini kayak, kalau dulu saya waktu kecil suka banget ya. Kita minum tas sama ini atau kopi ya. Ini mamer cake ya. Ini apa nih, kalau ngeliat kayak gini nih. Kesulitannya dan waktunya berapa lama mempersiapkan mamer cake kayak gini? Mamer cake ini jenisnya butter cake ya. Pembuatannya tuh butuh waktu yang lama, bahan yang bagus, dan ketelitian. Nah, gimana kalau sekarang kita juga memberikan satu tutorial buat sahabat di rumah. Kira-kira mau buat apa nih yang paling gampang? Yang disukai sama seluruh anggota keluarga. Betul. Puding. Wah, cocok. Oke, kita coba deh. Ada bahan-bahannya di sini. Buat apa nih? 6 buah roti tawar. 6 buah roti tawar. Kita masukkan semua dalam blender. Oke. Boleh disobek-sobek aja. Oke. Saya sambil lanjutinnya tadi ya, berleponnya ya. Enak ternyata. Lalu saya juga butuh 2 buah agar-agar. Agar-agar yang kebetulan coklat. Ya. Ada juga duck cooking, seperti ini. Sudah kita potong kecil-kecil. Lalu ada gula pasir dan susu cair. Oke, gula pasir secukupnya ya, Mbak? Dan susu cair juga. Gula pasir itu selera ya. Kemudian kita juga butuh 1 kuning telur. Ya. Dan susu coklat untuk cairannya. Ya. Nah, semua bahan ini tinggal kita blender aja. Nah, ini kalau sudah tercampur rata, coklat bloknya tadi sudah hancur juga. Ya. Tinggal kita didikan. Didikan, oke. Lalu dimasukkan ke dalam loyang. Dimasukkan ke dalam loyang. Di didikannya berapa lama tuh? Mungkin sahabat di rumah penasaran. Mungkin sekitar mendidih itu sampai sekitar 15-20 menit. Dengan api sedang dan diaduk terus-terusan. Oke. Jadi nggak boleh berhenti. Itu kuncinya kadang-kadang ya? Karena kalau gosong di bawah aroma brownies. Jadi bau gosong. Bingkita juga gosong. Nggak enak ya? Betul, 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 betul. Nah, kebetulan saya tuh udah punya yang mateng, Mike. Wah, cocok. Yang udah set. Cocok. Jadi kita tinggal menikmati saja. Menikmati saja mana yang sudah jadi nih saatnya. Tapi pernah, ya sambil dilihat ya, ini ya. Jadi kalau udah dididihkan 15-20 menit lalu dimasukkan ke dalam kulkas begitu ya? Ya. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini tinggal kita plating aja nanti. Plating, ya. Oke, mari kita plating ya. Sambil saya juga penasaran, kalau menurut Mbak Imelda sendiri makanan yang ramah keluarga itu seperti apa sih? Tentunya yang pertama yang aman ya. Aman dalam artian buat anak-anak, buat orang tua kalau kebetulan tinggal dengan kita dan buat kita sendiri. Kemudian proses pembuatannya tidak menyulitkan, bahannya juga gampang didapat, dan sesuai dengan lidah keluarga. Nah, itu tuh. Cakep sama seperti puding brownies ini ya, ya sahabat di rumahnya. Wah, cakep tuh. Oke, kita bantik. Wah, sempurna. Sempurna. Brownies kita. Wah, keren banget nih hasil kreasi dari Mbak Imelda Francisca. Terima kasih ya, terima kasih Mbak Imelda. Dan habis ini ya, sahabat di rumah kita akan hadirkan sajian kreasi makanan lain yang ramah keluarga juga. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tapi maka cara luar biasa. Salam dari puding brownies dari Mbak Imelda Francisca. Yang aduk ini juga? Pake mesin. Mesin juga? Iya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.